Apakah Boleh Orang muslim Bertakziah Kepada orang kafir yang mati Orang kafir meninggal Kemudian Kita sebagai orang muslim Takziah datang ke rumah dia Ya Sebagai bentuk rasa duka Boleh atau tidak Ulama disini berbeda pendapat Ulama berbeda pendapat Tentang takziah kafir Takziah artinya apa Menghibur Aza Ain zaydan ya Aza Azaya Ditambah dengan huruf Takziyatun Artinya menghibur Menghibur Orang yang Ditinggalkan Ketika salah seorang Dari mereka meninggal Itu takziah Dalam pembahasan takziah Ada pembahasan Hukum Takziah orang kafir Ataupun sebaliknya Orang kafir datang ke rumah orang muslim Dan mentakziahi Orang muslim Ulama berbeda pendapat Tentang hukum Takziah kafir Ini Perbedaan pendapat mereka Antara Yang pertama Membolehkan secara mutlak Dengan syarat Membolehkan secara mutlak Dengan syarat apa Tidak Tidak mendoakan Mereka Karena orang kafir itu Tidak boleh untuk Didoakan Bahkan Imam Ahmad itu Memberi hukum Apa Tidak berani Memberi hukum Imam Ahmad itu Boleh atau tidak Tawaquf dia Tapi dalam Masjab Imam Syafi'i Ta'ziah orang kafir Boleh Dengan syarat Tidak mendoakan Mereka Kita datang ke rumah orang kafir Salam 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 Sabar Sabar jadilah Ya Sabar Tapi jangan Mendoakan Mendoakan orang kafir itu Semoga Allah Mengampuni Oh iya Tidak ada pecah Kenapa? Karena orang kafir Tidak boleh didoakan Bahkan dalam Al-Quran Disebutkan Kalau kalian Beristighfar Untuk mereka 70 kali Tidak akan pernah Allah terima Istighfarnya Ya Tapi kalau hanya Ta'ziah Menghibur saja Kita datang Ya Kemudian Menceritakan Kebaikan-kebaikan dia Walaupun kita tahu Kebaikan dia itu Di hadapan Allah Kehaba'an Manzuro Seperti apa? Debu-debu yang bertebangan Tahu kita Ya Cuman kita Sebut kebaikan-kebaikan dia Ya Untuk apa? Untuk menghibur Keluarganya itu tadi Boleh atau tidak? Dalam masyarakat syafi'i Boleh Dengan dalil apa? Rasulullah Datang Ke Rumah Seorang laki-laki Yang sedang sekarak Sekarak itu apa? Bakal mati Berarti Ya Bakal meninggal Bahkan Rasulullah Menyebutkan Mengajak laki-laki Yang sekarak ini Untuk menyebut Kalimat syahadat Kemudian Anak laki-laki ini Melihat bapaknya Bapaknya kafir Ikuti Muhammad Maka anak itu Menyebutkan Kalimat syahadat Ketika sakit Dan dia meninggal Di atas kalimat syahadat Ya Maka dalam Masyarakat imam syafi'i Boleh Dan itu juga Ditekankan oleh Imam Nawi Boleh Orang muslim Ta'ziyah Ke rumah Orang kafir Ya Ta'ziyah disini Dalam artian apa? Menghibur keluarganya Ya Menghibur keluarganya Syarat yang kedua Tidak mendoakan Yang pertama Yang kedua Tidak mengikuti ritual Keagamaan Dalam agama mereka Jadi dalam artian apa? Cuman menghibur saja Datang kepada keluarganya Salam 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 Hibur satu-satu Pulang Jangan diikuti ritual mereka Ritual Bakar Kertas Bakar kertas Bakar kertas Kemudian kita pergi ke kubur Kita tengok Itu jangan Tidak mengikuti ritual Dalam agama mereka Karena apa? Karena orang Kafir mempunyai keyakinan sendiri Dalam mengurus jenazah Bener Dalam mengurus mayid Dan mereka mempunyai keyakinan sendiri Dengan Mayid mereka Kemana ini Bakal mayid ini Mereka punya keyakinan Maka kita tidak boleh Mengikuti Apa? Tata cara agama mereka Hanya dalam Lingkup Hiburan saja Boleh Takziah Seperti itu Tapi kalau sudah mengikuti Ya Mengikuti apa namanya? Dari awal sampai terakhir Ya Dari awal sampai terakhir Orang ngirim bunga Kita ngirim bunga Oke Di depan fotonya Ada ya kan? Orang-orang Non muslim Foto dipasang di depan Kita ngirim bunga Di depan foto Kita ngirim bunga Kita pakai baju hitam Kita pakai baju hitam juga Ya Ya Makanya seperti itu Jangan diikuti Gitu loh Kita nyingrem Apa ya? Misalkan Menghiasi kuburannya Kita hiasi juga Itu tidak boleh Karena apa? Karena itu ritual mereka khusus Di dalam ibadah mereka Maka Imam Ahmad Membunyai pendapat berbeda Kata Imam Ahmad Apa ya? Aku tidak berani memberi hukum Takutnya apa? Ketika aku takziah Aku akan masuk Kedalam ritual mereka Gitu loh Kalaupun ketemu di jalan Aku hibur Dalam artian Bebas dari ritual Agama mereka Dalam Mengurus mayid Aku akan hibur mereka Itu benar Ahmad Tawakuf dia Dia berdiri diantara Dua keadaan Nyebut haram Tidak berani Nyebut boleh pun Tidak berani Jadi seperti itu Allahu'alam ya Anak pribadi Berpendapat bahwa Ta'ziah kapir Boleh dengan syarat Yang dua tadi Cuman menghibur saja Ya Cuman menghibur Saja Dan tidak mengikuti Ritual agama mereka Due Syaratnya Ya Tidak mengikuti ritual Dalam agama mereka Jangan kelai Ta'ziah Kuma orang kafir Ikut uge Orang mengeple Ngikut uge Di itu Ta'ziah Ketanya Eh salah Itu bukan Ta'ziah Itu artinya Kita mengikuti Ritual agama dia Jadi Ta'ziah Diperbolehkan disini Adalah Cuman dalam Matasan menghibur Saja Datang ke rumah Orang kafir tersebut Hibur keluarganya Dengan syarat Hiburan itu Ya menghibur Tanpa ada unsur Doa disana Dan lain-lain Nah itu yang diperbolehkan Allahu Alam Terima kasih telah menonton